hai hai atau wad dan jid wad 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 The dream, the dream is real, Anexel Anexel, Anexel, win Di NBL Season 1, berhatihan penundukan EVO 3, 2, oh my god Anexel, Anexel, the winner MBL Season 1, dilakukan oleh tim Anexel Oh my god, can't believe it, can't believe it Memberikan kejutan yang sangat-sangat amazing banget Di NBL Indonesia Season 1 Gua speechless banget Anexel, win Selamat menikmati, Anexel, win Para takistan kebahagiaan yang akan nyapain disini Jadi kita berbagi dengan tuan Luang pelan aja, lu rasain pemenangan ini Lu nikmatin, kalau hari ini luannya berhak Dengan teman-teman lu, teman-teman ini Silahkan 1, 2, 3, silahkan Teman-teman untuk Anexel Wow Congratulations Team Anexel Tiga kali Aya Dago memilih untuk menunjuk Lemon menggotek sedikit demi stikis Dan apakah dia bakal bisa Tapi lihat Shutdown Monster King Sentan com було T politicians Tidak lu Tidak lu Tidak lu Season 2, RRQ O2. Tahniah. Tahniah sekali lagi untuk tim RRQ. Dan ini benar-benar amazing. 3-0, perfect match. Dari tim RRQ O2. Sesuai namanya ya, raja di atas segala raja. Ya benar. Baiklah kalau begitu langsung aja tim RRQ untuk bisa menuju ke pialanya. Piala yang sudah diperjuangkan sedemikian keras. Sesuai aba-aba saya ya, 3-2-1 angkat ya bareng-bareng ya. Tunggu aba-aba dari saya. Sudah oke dulu posisinya. Teman-teman media juga silakan mengambil gambar. Dan inilah dia juara baru MPL ID Season 2, RRQ O2. 3, 2, 1. Sekarang, saya pasti. Terima kasih kamar2. Silakanlah! Juga menUN, ia akhirnya kamu hanya kamu buat 22. Tunggu! dalam set strat. Terima kasih telah menonton 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 Terimakas 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 Terima kasih telah menonton 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 EVOS LEGENDS! BESA LEGENDS! BESA LEGENDS! BEESA LEGENDS! BEEN JEMPION! EVOS LEGENDS! BECAU A LEGENDS! BABYKAN SANG FAIBAJAN! BERHASIL! BENJANI DUARA SPIN PERSEZEN! EVOS LEGENDS! THE NEXT LEVEL CHAMPION! The next level champion, Sang Raja Galaxy yang kali ini kembali mendapatkan gelar juaranya setelah MPL Season yang keempat. Mereka hilang menjadi runner-up di MPL Season yang kelima. Pulang duluan di MPL Season yang ke-6 dan di MPL Indonesia Season yang ke-7 kali ini. Mereka menumbangkan Bikinon Alpha dan menjadi sang juara di laga yang sangat keras. 4-2 dan E-Force Legends menjadi juaranya. Maksudnya kayak gini, berarti kayaknya semuanya udah siap untuk langsung ngangkat pialanya. Udah siap belum sih pegang piala lagi? Piala lagi loh ini. Udah siap? Oh iya, iya, iya. Yang baru sekali gak apa-apa ya. Jadi boleh langsung aja maju ke raya depan. Ayo kita siap-siap ngangkat piala, maju dulu ke depan dari E-Force Legends. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen kemenangan dari E-Force Legends yang menurahkan legenda Indonesia ini. Kita akan hitung. Gak usah berlangsung langsung ngangkat piala dalam 3, 2, 1. E-Force Legends! Perjalanan dari Lower Bracket membawakan hasil cukup manis untuk E-Force Legends. Dari Upper Bracket turun ke Lower Bracket dan pada akhirnya mereka mengangkat piala MPL Season yang ke-7. The Next Level Raja Galaxi sudah hadir di MPL Season yang ke-7. Yes, dan usai sudah... Dan sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah bahasa men, Min, mencoba untuk mengganggu. Cewek menjadi pilihan. Jika dikeluarkan. Dan bahkan Min, dia teronplay. Oh my God. Mencoba dibalikan keadaan Albert sekarang. Dan seorang son. Dan terapi dikeluarkan. Diilangkan. Albert tertinggal. Albert tertanggal. Dan seorang pun hilang. Dan bahkan. Dua harus hilang. Ini bancana. Oh my God. Empat player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sudah kamu lakukan? Di push, di push. Oh my God. Lihat. Tidak boleh recall. Oding eSports. Hanya dengan satu serangan. Mendapatkan saat saja. Oh my God. Oding eSports. Hanya dengan mudah kan. Satu serangan saja. Dan mereka berhasil mengabatkan. The Champion MPL Season 8. Oh, oh, oh. Apa yang terjadi tadi? Scene. Masih ada di posisi yang berbeda. Dan juga akhirnya. Kita melihat one straight push. Ada lagi yang mau bergabung untuk. Sebentar lagi kita mengangkat piala. Dan mungkin inilah saat yang dinantikan. Yang dinantikan oleh semua kalayak, pencinta Mobile Legends, fans MPL. Dan khususnya tim Onyx eSports. Mereka haus untuk mengangkat piala. Oke. Sudah semua? Yakin? Official sudah semua? Sudah siap? Ayo. Dalam hitungan ketiga angkat piala ya. Onyx eSports. Ini dia. Champion APL Season 8. Onyx eSports. Perjuangan Onyx eSports akhirnya membuangkan hasil yang begitu baik. Setelah menjuarai regular season di posisi yang pertama. Bahkan dari season yang ketujuh. Mereka berhasil menempati puncak kalasmen di regular season. Tapi nyatanya di season inilah Onyx eSports akhirnya berhasil mengangkat piala yang begitu berat. Bukan hanya berat tapi perjuangan mereka benar-benar luar biasa. Dan tentunya kita bertahan. Masih ada boss. Akankah Arar Kihoji menutup permainan ini dengan West Ripe Boss? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bahkan coba untuk dilampatkan. Clay-nya masih bertahan. Dan Iron Hood. Kali ini belum ada. Masih bloody hunt. R7. Dan I'm opening at. R1 last time. Oh my God. Dan di season Arar Kihoji. Akankah mendapatkan juara dan ini dia. Juara MPLA ini di season 9. Arar Kihoji. The King is back. RRQ Hoshi. Pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC. Tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tantanya. MPL Arena pada temut tangannya. Again and again. Arar Kihoji. Gelar ke-4 mereka. Raja Galaxy season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian. Bagi Skylar. Karena balik lagi. Albert sekarang gak sendirian Ranger Mas? Deden. Deden. Skylar. Dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Finn yang sudah senior pun. Tetap menemani mereka. Lihat. Wow. Ekspresi kebahagiaan. Ekspresi kemenangan. Semuanya. Kita lihat. Dari wajah-wajah Arar Kihoji. Baik sang player ataupun dari para supporter. Unexpected moment. Satu persatu down. Dapetin load. Tercuri. Dan bahkan Iron Hook lagi-lagi Finn. Finn. Berhasil membuat Arar Kihoji memiliki kesempatan yang besar ketika Iron Hooknya berhasil mendapatkan tip. Dua kali. Onikispor. Dua kali tarikannya. Dua kali. Tari kaneh. Macik mania mantap. Franco. No counter. Dan kita bakal untuk lepar. Ke host terkece kita. Darius dan juga berdemongsan. Take it away. Wow itu lagi Grand Final. Dengan skor akhir 4-1. Dan congratulations sekali lagi untuk Arar Kihoji. Dan juga terima kasih atas perjuangan yang luar biasa dari Onikispor. Sekali lagi kita minta tepuk tangan untuk kedua tim. Standing applause untuk kedua tim yang sudah memberikan perjuangan. Boleh maju teman-teman. Kita mendekat ke arah trofi dan dipegang sama-sama. Dan pada hitungan mundur nanti dari 3-2-1 kita akan angkat bersama-sama ya. Boleh player-playernya juga. Dipegang dulu. Dipegang dulu sama-sama. Sama-sama nih. Sama-sama ya. Kita hitung mundurnya dari tiga ya. Ayo panah-panah semuanya. Hitung mundur sama-sama. Tiga. Dua. Satu. Yeay. Inilah dia. Ranja Galaksi kita di NBL Indonesia season ke-9. R.R.Q. Hoshi. Yeay. Inilah dia. Tentunya sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Setelah mengikuti perjalanan yang panjang. Dari delapan minggu perjuangan mereka. Berlanjut ke tiga hari di playoff. Dan satu hari di grand final hari ini. Menghasilkan hasil yang luar biasa. R.R.Q. Hoshi menjadi Raja Galaksi MPL Indonesia season yang ke-9. WALAW. Tutup dari MPL. Coba dulu hashtag-nya Royal Besti rameka di kolom komen. YYOU. Oke. Tapi lihat saat selesai. Berhasil membuat suara ke dalam menunggah belakang. Base jaga terbuka. Nganisasi depan sana. Dabar-abar ke-9. Mereka harus dimasalah mempertahankan base mereka. Klee masih belum membuka binnen X-Rick. Setelah mereka menunggah balakan. R7. 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 . . . . . . . Jururikanões tersebut, men exact the same, and the double kick. Maniac, 7, 7. Congratulations on the big ball! Maniac di tangan mereka, dan membalaskan dengannya di season yang ke 9. Benar-benar membalaskan apa pun yang mereka dapatkan dari season yang lalu. Sampai satu, namun di hari ini Itu pula yang mereka berikan Terhadap para Orki Osi Kairi, the missing puzzle For Orki Esports Dan selama di MBLBS Kairi gak bisa mendapatkan Juara, terlalu struggle Menjadi runner up, tapi di MBL Indonesia, dia membuktikan Berhasil mengangkat Piala MBL Indonesia Sisanya ke 10 Ayo teman-teman Sampai jumpa